Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 pada Pada ini kita berjumpa lagi Dengan Bapak Nanung Kwasim Agama SMP Negeri 11 Cirebon Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Periman kepada Kitab-Kitab Allah Tentu ketika kita Belajar tentang Periman kepada Kitab Allah Ada tujuan yang hendak dicapai Yang pertama Tujuan dari pembelajar ini adalah Untuk menunjukkan perilaku toleran Sebagai implementasi periman kepada Kitab-Kitab Allah Yang kedua Mengidentifikasi Dari nakli tentang Dan beserta juga Artinya contoh nyata Berapa yang mencerminkan Periman kepada Kitab-Kitab Allah Yang ketiga Merumuskan ciri-ciri Orang yang beriman Kepada Kitab Allah Dan yang keempat Menyajikan Pakaran makna Dalil natli Yang disertai dengan Bukti-bukti Dalil yang relevan Berkaitan Dengan keberadaan Kitab-Kitab Allah Mulai taurat Zabur Injil Dan Al-Quran Oke anak-anak semua Kita langsung saja Untuk Menerangkan tentang Beriman kepada Kitab-Kitab Allah Ataupun Meyakini Kitab Allah Sekaligus Kita mencintai Al-Quran Karena Al-Quran Merupakan Salah satu Kitab yang diturun Kalmah Allah Diberikan kepada Nabi Muhammad Dan dipakai oleh Kita semua Sebagai kumat Islam Maka Kita perlu Mencintai Al-Quran Agar hidup kita Sesuai dengan Tuntunan Dan juga Ajaran Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita bahas yang pertama Yakni Makna Iman Pada Kitab Allah Iman Berarti Percaya Ataupun Meyakini Cara bahasa Sedangkan Cara istilahnya Iman adalah Meyakini Sepenuh hati Diucapkan Dengan Disan Diamankan Melalui Perbuatan Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menurunkan Kitab-kitabnya Kepada Para Nabi Tentu Kitab yang Diturkan oleh Allah Kepada Hambaknya Atau Pada Para Nabi Ini Sebagai Petunjuk Sekaligus Juga Sebagai Petunjuk Bagi Umatnya Untuk Menjalani Hidup Di Dunia Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 16 Yang Berbunyi A'udzubillahimminashayyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yahdi bihillahu Manitab Aritwanahu Subulassalami Wayukhrijuhum Minatulmati Ilan nur Ilan nuri Biidnihi Wayahdihim Ilasirat Mustaqim Yang Artinya Yahdi bihillahu Dengan kitab Allah Memberi Petunjuk Kepada Orang-orang Yang Dikeriduhan Kejalan Keselamatan Dan Dengan kitab Itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala Mengularkan Orang itu Dari gelap Budita Kepada Cahaya Dengan izinya Dan menunjukkan Kejalan Yang Lurus Ini Makna Iman Kepada Kitab Allah Dengan kata lain Bahwa Para nabi Yang memperoleh Kitab Dari kitab Taurat Zabur Injil Al-Quran Dan kitab-kitab Yang lainnya Itu merupakan Petunjuk hidup Bagi Nabi Dan juga Bagi umatnya Karena Dengan adanya Kitab itu Maka Kehidupan kita Selaras Dengan ajaran Yang dibawa Oleh para nabi Anak-anak Kita Mengetahui Bahwa Kitab yang Diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang wajib Kita ketahui Oleh umat Islam Ada empat Yang pertama Nama kitab itu Adalah Taurat Taurat Merupakan Kitab yang Diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Nabi Musa Alaihissalam Untuk Dijadikan Petunjuk Dan Bimbingan Bagi umatnya Yaitu Kaum Bani Israel Agar mereka Berada Dalam Kebenaran Allah Menegaskan Di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun Ayat 49 Yang berbunyi Walakod Atayna Musal Kitaba La'allahum Yahtadun Sekali lagi Walakod Atayna Musal Kitaba La'allahum Yahtadun Yang artinya Dan Sesungguhnya Kami telah Berikan Kepada Nabi Musa Kitab Taurat Agar mereka Yang dimaksud Mereka adalah Bani Israel Mendapatkan Pertunjuk Umat Nabi Musa Adalah Bani Israel Dan Bani Israel Nabi Sujinya Adalah Taurat Tentu Kitab Taurat ini Berlaku Ketika Nabi Musa Masih hidup Dan Berlaku Sebelum Adanya Pengganti Nabi Lai Yang kedua Yang wajib Diketahui Oleh kita Laku Umat Islam Adalah Kitab Zabur Kitab Zabur Adalah Kitab Yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Nabi Daud Alayhi Salam Kitab Ini Menjadi Tambahan Bagi Kaum Bani Israel Selain Kitab Taurat Yang menjadi Pegangan Utama Karena Nabi Daud Juga Umatnya Masih Nabi Masih Keturunan Bani Israel Maka Selepas Nabi Musa Alayhi Salam Digantilah Dengan Nabi Daud Maka Nabi Daud Pun Mendapatkan Kitab Zabur Dan Disempurnakan Untuk Menempurnakan Kitab Daurat Yang Sudah Ada Hal Ini Didekaskan Pula Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 55 Sekali Lagi Bapak Baca Dalim Tentang Kitab Zabur Berdapat Pada Surat Al-Isra Ayat 55 Yang Artinya Dan Tuhan Mu Lebih Mengetahui Siapa Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Dan Sesungguhnya Telah Kami Lebihkan Sebagian Nabi Nabi Itu Di Atas Sebagian Yang Lain Dan Kami Berikan Zabur Kepada Daud Al-Isra Tentu Dengan Adanya Ataupun Dengan Kehadiran Nabi Daud Al-Isra Ini Menjadi Pelengkap Bagi Bani Israel Untuk Menjalankan Hidup Yang Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Daud Dan Juga Nabi Musa Al-Isra Kitab Zabur Berisikan Tentang Nasihat Pujian Pujian Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hikmah Doa Dan Seruan Allah Agar Orang Orang Ataupun Bani Israel Melaati Syariat Yang Dala Diajarkan Nabi Musa Dalam Kitab Zabur Tidak Membuat Hukum Allah Sebab Nabi Daud Al-Isra Diperintahkan Untuk Mengakui Syariat Nabi Musa Al-Isra Yang Termuat Dalam Kitab Zawur Taurat Dengan Lata Lain Berarti Kitab Zabur Hanya Untuk Memperkuat Kitab Sebelumnya Ataupun Memperkuat Kedudukan Kitab Taurat Yang Ketiga Yang Wajib Kita Ketahui Adalah Kitab Injil Injil Merupakan Kitab Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Nabi Isa Al-Isra Sebagai Pertoman Dan Pertunjuk Hidup Bagi Bani Israel Hal ini Didekaskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Surat Maryam Ayat 30 Yang Berbunyi A'udhu Billahi Minashayyantanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Kuala Inni Abdullahi Atani Alkitab Ja'alani Nabiya Yang Artinya Isa Berkata Sesungguhnya Aku Ini Hamba Allah Dia Memberiku Kitab Injil Dan Dia Menjadikan Aku Seorang Nabi Adapun Isi Pokok Dari Kitab Injil Adalah Sal Untuk Memperkuat Hidup Zuhud Dan Juga Menjayu Kerakusan Dan Ketamakan Dunia Ini Dimaksudkan Untuk Meluruskan Kehidupan Orang-orang Yahudi Yang Materialistis Karena Pada Saat Itu Orang-orang Yahudi Mereka Terbuah Dengan Harta Mereka Terbuah Dengan Dunia Maka Kehadiran Nabi Isa Alihissalam Untuk Meredahkan Mereka Dalam Hal Akhlaknya Agar Tidak Hubud Dunia Mupun Hubul Harta Hubul Mal Supaya Orang-orang Yang Hudi Ini Hidupnya Semakin Juhud Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Keempat Yang Wajib Kita Ketahui Sebagai Umat Islam Adalah Kitab Suci Al-Quran Kitab Suci Al-Quran Adalah Kitab Terakhir Yang Allah Berikan Kepada Nabi Muhammad Al-Islam Berbeda Dengan Kitab Terdahulu Yang Hanya Untuk Satu Kaum Saja Al-Quran Diturunkan Untuk Semua Manusia Artinya Kitab Taurat Zabur Injil Semuanya Terangkum Dalam Al-Quran Dan Kitab Al-Quran Ini Merupakan Kitab Yang Terakhir Maka Bila Masih Ada Di Antara Umat Yahudi Bani Bani Israel Ataupun Umat-umat Yang Lainnya Mereka Haris Berbeda Pada Kitab Al-Quran Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menegaskan Dalam Al-Quran Surat Al-Quran Ayat Satu Yang Berbunyi Sekali Lagi Yang Artinya Maha Suci Allah Yang Telah Menurunkan Al-Quran Yang Dimaksud Al-Quran Adalah Al-Quran Kepada Hambaknya Agar Dia Menjadi Pemberi Peniringatan Kepada Seluruh Alam Al-Quran Sebagai Kitab Terakhir Isi Kandungannya Telah Disempurnakan Menjadi Perdoman Bagi Kehidupan Manusia Hingga Akhir Gaman Al-Quran Merupakan Musijat Terbesar Yang Diterima Oleh Nabi Muhammad Sallam Dan Al-Quran Ini Pun Sebagai Perdoman Bagi Kita Semua Umat Islam Maka Kita Wajib Untuk Mempelajarinya Membacanya Mengetahui Siartinya Memahaminya Dan Juga Mengamalkan Isi Dari Al-Quran Tersebut Supaya Hidup Kita Selamat Dari Dari Dunia Sampai Akhirat Dan Beruntung Bagi Mereka Yang Mencintai Yang Membaca Dan Juga Mengamalkan Al-Quran Karena Hidupnya Akan Mulia Dan Juga Al-Quran Ini Merupakan Mujizat Besar Mudah-mudahan Dengan Adanya Al-Quran Ini Kita Juga Bisa Memiliki Keistimewaan Keistimewaan Lantaran Kita Mencintai Memahami Dan Juga Mengamalkan Isi Al-Quran Itulah Dari Makna Iman Kepada Kitab Al-Quran Sekarang Kita Peralih Pada Yang Kedua Berlaku Dan Hidmah Tentu Ketika Kita Beriman Kepada Kitab Allah Kepada Kitab Taurat Zabur Injil Dan Al-Quran Akan Membawa Hidmah Tersendiri Bagi Kita Semua Ketika Kita Memperoleh Hidmah Maka Kita Akan Muncul Sifat Sifat Ataupun Akhlakul Karimah Yang Sesuai Dengan Tuntunan Al-Quran Kita Sebagai Umat Islam Wajib Untuk Mencintai Al-Quran Karena Al-Quran Adalah Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kitab Suci Al-Quran Merupakan Kitab Suci Yang Menjadi Pedoman Bagi Seluruh Umat Manusia Dinamakan Al-Quran Karena Merupakan Kitab Suci Yang Wajib Dibaca Dipelajari Dan Merupakan Ajaran-Ajaran Wahyu Terbaik Al-Quran Memiliki Banyak Nama Di antaranya Adalah Az-Zikra Peringatan Al-Huda Petunjuk Dan Kalamullah Firman Allah Dalam Islam Al-Quran Menjadi Sumber Hukum Yang Pertama Dan Utama Dalam Kehidupan Sebagai Kitab Yang Sempurna Isikan Dengan Al-Quran Paling Lentap Al-Quran Memuat Tuntunan Dalam Persoalan Persoalan Baik itu Akidah Akhlak Syariah Dan Budi Pekerti Al-Quran Mengatur Hubungan Manusia Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatur Hubungan Dengan Sesama Manusia Dan Lingkungan Hidup Al-Quran Disebutkan Juga Sebagai Kitab Suci Karena Terjaga Kemurniaan Karena Terjaga Kemurniaan Isinya Hingga Akhir Jaman Dan Menjadi Pedoman Hidup Seluruh Umat Manusia Tidak Ada Satu Orang Pun Mampu Mengubah Al-Quran Walaupun Hanya Satu Huruf Atau Satu Harakat Allah Memberikan Tantangan Kepada Umat Manusia Bahwa Al-Quran Ini Benar-benar Terjaga Kemurniaannya Maka Allah Pun Menegaskan Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 23 Yang artinya Dan Jika kamu Tetap Dalam Keraguan Tentang Al-Quran Yang Kami Wahyukan Kepada Hamba Kami Muhammad Buatlah Satu Surah Yang Semisal Al-Quran Dan Ajaklah Penolong-penolongmu Selain Allah Jika Kamu Orang-orang Yang Benar Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 23 Ini Merupakan Tantangan Dari Allah Kepada Hamba Hambanya Yang Mencoba Untuk Memalsukan Al-Quran Al-Quran Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Kehidupan Sehari-hari Pun Kita Sering Mencumpai Para Hafid Maupun Hafidun Itu Merupakan Salah Satu Bukti Kebesaran Allah Bahwa Ada Di Antara Kita Di Antara Manusia Yang Hafal Al-Quran Dari Surat Al-Fatihah Sampai Surat An-Nas Maka Kita Semua Pun Wajib Untuk Mencintai Al-Quran Dan Kalau Kita Perhatikan Bagi Mereka Mereka Yang Hafal Al-Quran Maka Mereka Pun Perjaga Akhlak Anak Anak Dalam Dalam Mengimani Iman Kepada Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Menurunkan Kitab Ada Yang Berbentuk Buku Yang Kita Kenal Dengan Kitab Ada Juga Yang Berbentuk Lembaran Lembaran Yang Kita Kenal Dengan Namanya Suhub Selain Kitab Allah Disebutkan Pula Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menurunkan Suhub Ataupun Lembaran Lembaran Sebagai Petunjuk Bagi Umat Manusia Tentu Suhub Ini Hanya Diberikan Hanya Diberikan Kepada Beberapa Nabi Termasuk Kitab Juga Diberikan Hanya Kepada Beberapa Rasul Ada Pun Yang Mendapat Suhub Allah Menegaskan Di Dalam Quran Surat Al-A'la Yang Berbunyi Inna Hada La Fis Suhuf Al-Ula Suhuf Ibrahim Wa Musa Sesungguhnya Ini Benar-benar Yang Terdapat Dalam Kitab Yaitu Kitab Ibrahim Dan Musa Disitu Ada Kata Inna Hada La Fis Suhuf Al-Ula Suhuf Ibrahim Wa Musa Ada Yang Mendapatkan Suhuf Saja Seperti Nabi Ibrahim Al-A'la Salam Dan Juga Ada Yang Mendapatkan Suhuf Sekaligus Kitab Artinya Kitab Dulu Lembaran Lembaran Yang Sudah Dipupukan Seperti Halnya Yang Didapat Oleh Nabi Musa Al-A'la Itu Perbedaan Antara Kitab Dan Suhuf Fungsinya Sama Yaitu Sebagai Petunjuk Bagi Hidup Manusia Anak Anak Yang Bapak Bangkakan Beberapa Nabi Yang Mendapatkan Suhuf Diantaranya Adalah Nabi Adam Alayhi Salam Sebanyak Sepuluh Suhuf Nabi Idris Alayhi Salam Sebanyak Tiga Puluh Suhuf Nabi Ibrahim Alayhi Salam Sebanyak Sepuluh Suhuf Nabi Musa Alayhi Salam Sebanyak Sepuluh Suhuf Nabi Musa Sekali Juga Menerima Kitab Taurat Perlaku Yang Bisa Ditunjukkan Ketika Kita Mengimani Kitab Allah Baik Itu Taurat Jabur Injil Lebih Al-Quran Yang Pertama Kita Sebagai Orang Islam Tentu Kita Wajib Percaya Dengan adanya Kitab Taurat Percaya Kepada Kitab Taurat Jabul Injin Hanya Sekedar Percaya Tidak Boleh Diamalkan Sementara Kita Percaya Kepada Al-Quran Maka Berlaku Kita Pun Wajib Untuk Mengikuti Ataupun Mengamalkan Visi Kandungan Al-Quran Tersebut Beriman Kepada Kitab Al-Quran Dapat Ditunjukkan Pula Dengan Menerapkan Berlaku Yang Pertama Meyakini Dan Mempercayi Bahwa Al-Quran Itu Benar-benar Wahyu Allah Yang Diberikan Kepada Nabi Muhammad Al-Quran Muhammad Sallam Waw Al-Quran Yang Pertama Meyakini Dan Mempercayai Al-Quran Itu Benar-benar Wahyu Allah S.W Yang Diberikan Kepada Nabi Muhammad Sallam Waw Al-Quran Dan Bukan Hasil Karya Manusia Yang Kedua Meyakini Dan Mempercayai Akan Kebenaran Semua Isi Al-Quran Dan Tidak Memikarinya Meskipun Sepotong Ayat pun Tidak Boleh Kita Mingkar Kita Sebagai Orang Islam Wajib Untuk Meyakini Sepenuh Enak Ketiga Mempelajari Memahami Dan Menghayati Isi Gandungan Al-Quran Dan Yang Ketiga Mengamalkan Ajaran Al-Quran Dalam Kehidupan Sehari Hari Ada pun hikmah yang bisa kita petik dari meyakini kitab Allah dan juga Al-Quran Yang pertama memberikan petunjuk kepada manusia Mana yang benar dan mana yang salah Yang kedua pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran Yang ketiga memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terregal Karena Al-Quran berisikan juga tentang sejarah Disitu ada sejarah Ban Israel Ada sejarah Luqman bercerita tentang kehidupan keluarganya Maupun sejarah nabi-nabi yang lain Yang ketiga yang keempat Maksudnya yang keempat manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Karena di dalam kitab dijelaskan tentang berlaku yang baik dan yang buruk Dan yang kelima mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan Nanti kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya Ataupun pada pertemuan berikutnya Dari Bapak mohon maaf atas segala kekurangan Belagi topik beledaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton